Pada pembukaan untuk episode pertama ini, akan menunjukkan gebrakan dari detektif Dong Wo, yang menggerebek sebuah klub malam, tempat para pecanduh narkotika berkumpul. Sementara itu, petugas polisi lain dari tim kejahatan, nampak coba menghentikan Dong Wo, namun tak berhasil. Dong Wo kemudian mendorong mereka ke samping dan mendobrak sebuah pintu kamar VIP, dan menemukan seorang pria memakai masker gas yang coba melarikan diri, dengan sekotak penuh obat-obatan di tangannya. Dan ternyata, sosok tersebut tiada lain adalah Jang Ho, yang merupakan salah satu petugas dari unitnya sendiri. Cerita lalu melompat ketiga tahun kemudian, di mana Jae Hir, alias Jenin, seorang wanita penghibur, nampak berusaha melarikan diri dari klub malam, yang kemudian dikejar oleh beberapa orang prema dari klub malam tersebut. Namun para preman tersebut, kemudian berhasil menangkap teman Jennie, Jung Hoa, dan memukulinya untuk bisa menemukan tempat persembunian dari Jennie. Sementara itu, Gil Hoa, nampak masuk ke dalam klub malam lain, dengan sebuah tongkat besbol, dan membawa serta seorang gadis yang telah kecanduan narkoba bersamanya. Ia lalu memberi pelajaran kepada salah seorang pengedar narkoba, dan memperingatkan pria tersebut untuk tidak pernah memberikan obat-obatan kepada gadis-gadisnya. Karena ia adalah Muci Karin, sekaligus sopir untuk gadis-gadis tersebut. Tak lama kemudian, ia lalu mengetahui jika Jae Heng, tengah bersembunyi karena beberapa preman mengejarnya. Dan saat Gil Hoa menemukannya, Jae Heng, lalu memintanya untuk menyelamatkan Jung Hoa, karena ia mungkin dalam bahaya. Di sisi lain, Yeson, putri dari detektif Kang, ternyata telah menjalin hubungan persahabatan yang sangat lama dengan Jennie. Beberapa kali detektif Kang, coba menasehati Jennie, namun tak dihiraukan. Justru hal ini pun semakin membuat kerenggangan hubungan dengan putrinya semakin jauh. Ia kemudian mencari tahu biodata lengkap mengenai Jennie tersebut, dan menemukan adanya beberapa catatan kriminal yang telah ia lakukan sebelumnya. Detektif Kang kemudian menemukan keterkaitan antara Jennie dengan selarang Muci Karir yang pernah ia bebaskan satu tahun yang lalu. Sementara itu, Jung Hoa nampak dibawah oleh preman sebelumnya ke sebuah kamar hotel tempat beberapa idol Kipo Priyan sedang menunggun. Dan beberapa jam kemudian, Gil Hoa kemudian tiba di kamar hotel yang sama dan melihat kucuran darah beserta obat-obatan dan jarum suntin yang tergeletak di mana-mana. Dan episode pertama ini pun berakhir dengan Gil Hoa yang sedang berjalan menuju jacuzzi dalam ruangan di kamar dan melihat mayat dari Jung Hoa yang telah tergeletak di dalam air. Episode 2 ini dibuka dengan kedatangan tim pembersih yang tiba di kamar hotel yang sama tempat di mana Jung Hoa disiksa. Mereka pun terkejut ketika mereka tidak dapat menemukan mayat Jung Hoa dan kemudian menelpon salah satu pelakon. Yang memberi tahu mereka untuk bisa menemukan mayat tersebut dengan cara apapun. Sementara itu, Gil Hoa ternyata membawa tubuh Jung Hoa ke stasiun kereta bawah tanah. Kasus ini pun ditemukan oleh unit kejahatan korup yang kemudian mengirimkannya ke kantor kejaksa untuk bisa menyalahkan Gil Hoa dalam upaya melindungi Jun Sol, sang pelaku aslinya. Jaksar yang bertanggung jawab dalam kasus ini pun adalah Min Su Jin yang diberitahu oleh kepala jaksa untuk menutup kasus tersebut tanpa penyelidikan yang lebih mendalam. Di sisi lain, detektif Kang kini mulai menelusuri lebih mendalam jejak dari Jan Yeh dan juga Gil Hoa melalui bantuan dari Jung Hoa yang kini tengah berhenti dari kepolisia dan memulai bisnis di dunia pelacuran. Melalui beberapa ancaman, detektif Kang kemudian memanfaatkan relasi dari Jung Hoa untuk bisa menemukan keberadaan dari Gil Hoa dan juga Jan Yeh. Kabar mengenai dirinya kini yang tengah dicari oleh banyak pihak kemudian sampai ke telinga Gil Hoa. Sahabatnya pun kemudian menasehati Gil Hoa agar bisa merelakan semuanya demi keselamatan dirinya. Namun Gil Hoa telah membulatkan tekad untuk bisa membalas semua perbuatan kejil yang telah mereka lakukan pada gadis-gadisnya itu. Ia kemudian dihubungi oleh Saikot untuk bisa bertemu dengan penuh emosi. Gil Hoa kemudian hendak memberi pelajaran kepadanya. Namun ketika diberitahu bahwa Jun Soh akan memberikan hadiah yang besar jika ia menyerahkan Jan Yeh kepadanya, Gil Hoa lalu menyadari. Jika ini adalah kesempatan besar untuk bisa bertemu langsung dan membalas dendam. Saikot selanjutnya melaporkan hal ini kepada Jun Soh dengan penuh keyakinan. Ia menyarankan jika ketika mereka telah mendapatkan Jan Yeh dan juga video rekamannya, maka mereka pun bisa langsung menghabisi keduanya. Kabar mengenai kematian dari Jung Hoa juga kini tengah diketahui oleh Jan Yeh. Begitupun dengan sosok Gil Hoa yang telah tertangkap kamera saat meletakkan mayat Jung Hoa di ruang kereta sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Sang Kepala Jaksat kemudian meminta Jaksamin Soo Jin untuk segera menutup kasus tersebut dan menetapkan Gil Hoa sebagai tersangkah utamanya. Di sisi lain, detektif Kim dibantu oleh anak buan dari Jung Hoa masih terus berusaha mencari jejak dalam menemukan Gil Hoa. Setelah mengetahui informasi dari preman internal, jika beberapa preman akan berkumpul di Gangnam, Dong Woa dan Jung Hoa kemudian memutuskan untuk melakukan pengintaian bersama di dekat area tersebut. Ketika sebuah mobil lewat, Dong Woa kemudian mengikuti mobil tersebut, meninggalkan Jung Hoa yang sedang pergi untuk membeli makanan. Sementara itu, Gil Hoa nampak melawan beberapa preman yang dikirim oleh Jun Soa yang coba untuk membunuhnya. Jun Soa berpikir jika Gil Hoa telah membantu Jahi bersembunyi. Namun, Gil Hoa berhasil membunuh semua preman tersebut dan hendak pergi ketika mobil sebelumnya telah tiba. Lima preman lagis kembali mencoba menyerang Gil Hoa yang sudah terluka. Namun, Dong Woa bergegas masuk dengan mobilnya dan meminta Gil Hoa untuk ikut masuk ke dalam mobil. Mereka berdua kemudian berhasil lolos dari tempat parkir. Namun tetap diikuti oleh salah satu mobil dari preman tersebut. Hingga beberapa menit kemudian, dua van polisir nampak mengejar Dong Woa dan menghentikan mobilnya di jembatan. Dong Woa lalu keluar dari mobil dan memerintahkan polisi untuk menjatuhkan senjatanya. Para preman dan polisi pun mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang Gil Hoa, sementara Dong Woa mencoba untuk melindunginya. Pada akhirnya, Gil Hoa kemudian melompat ke sungai dari jembatan. Dan episode 2 ini pun berakhir dengan detektif Kang yang berteriak dan menganggap Gil Hoa telah mati karena penembakan tersebut. Pada episode 3 ini, dimulai dengan penemuan jasad dari Ligang Suk dengan beberapa barang bukti yang diamankan oleh para detektif. Sementara itu, Dong Woa dan juga Su Jil nampak terlibat pertengkaran sengit ketika Su Jil menolak untuk percaya jika detektif Yong telah mencoba untuk membunuh dan menjebak Gil Hoa. Namun desakan dari Dong Woa ini pun, kemudian membuat Su Jin mulai meragukan apa yang telah ia lihat sebelumnya. Su Jin lalu mendatangi sebuah klub untuk bisa bertemu dengan Jun Soor yang kemudian mengarahkan Su Jin pada sebuah aplikasi obrolan rahasia yang telah digunakan oleh semua orang pada perusahaan itu. Jun Soor kemudian mengatakan, jika Gil Hoa belum meninggal dan ia sudah sangat tidak sabar untuk minum bersama setelah semuanya selesai. Namun Su Jin merasa tidak yakin dan mulai menyelidikinya secara lebih dalam. Jil Hoa, sayangnya di tengah-tengah semua ini. Ia kemudian mendapat kabar jika senjata yang ditemukan telah membunuh Gensu adalah milik Gil Hoa yang membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Sementara itu, penyelidikan Dong Woa terhadap Jil Hoa kini membawa dirinya pada sebuah pusat permainan dan menemukan petunjuk kecil yang membantunya dalam menghubungkan tempat itu dengan Gangnam Trading. Di tempat lain, salah satu rekannya berhasil menemukan akun media sosial dari Jae Hye, Jung Hoa, dan juga Lemon dan menyampaikan jika mereka bertiga adalah nama-nama besar di dunia hiburan Gangnam. Dong Woa kemudian bergegas untuk mencari Lemon yang tampaknya masih hidup dan kini tengah berada di Korea. Sementara itu, Gil Hoa nampak mengenang masa lalunya bersama dengan Madam Bae dan juga Jae Hye. Dengan semua tanggung jawab yang ia miliki sebagai seorang Muci Karin. Apalagi setelah kematian dari Madam Bae, semua wanita termasuk Jae Hye kini mempercayakan semuanya kepada Gil Hoa. Itulah mengapa Gil Hoa kini mati-matian untuk melindungi para wanitanya tersebut. Di tengah-tengah mengikuti Lemon, Dong Woa dan Kim Jang Hoa kemudian menemukan sebuah gedung yang memiliki sejarah kelam. Mereka masuk ke dalam gedung tersebut dan menemukan sebuah bar yang tersembunyi dengan beberapa kantong narkoba di dalamnya. Dalam penyelidikannya ini pun, Dong Woa lalu menangkap basah detektif Young yang kemudian langsung mengamankannya bersama dengan Lemon. Mengetahui hal ini, Kepala Jaksata kemudian memerintahkan Soo Jae, untuk segera memecat detektif Young. Ia menghubungi Jun Seo untuk memberitahu jika ia akan merahasiakan semua itu untuk sementara waktu. Dan ketika Gil Hoa berusaha keras mencari Young Seo untuk menyelesaikan masalah, detektif Young kemudian memutuskan untuk mulai terbuka kepada Soo Jin yang meminta Dong Woa untuk bisa membantunya. Namun, ketika Jun Seo menelpon dan memberitahu Soo Jin bahwa pertemuannya dengan detektif Young akan dibatalkah, di sisi lain detektif Young nampak diksekusi oleh salah seorang tahanan yang telah memendam-dendam terhadap dirinya selama ini. Tidak hanya itu, Jun Seo kemudian memancing Gil Hoa dengan mengirimkan sebuah foto dari Jae Hee yang sedang disekap. Ia juga mengundang orang-orang yang membunuh Jung Hua sebelumnya untuk kembali menghabiskan satu malam menyenangkan, bersama dengan Jae Hee yang selama ini mereka cariin. Pada episode keempat ini, Gil Hoa kemudian tiba di klub Haina untuk menyelamatkan Jae Hee. Namun sebelum masuk, ia menemukan pesan teks dari Soo Jin yang menyuruhnya untuk membuat kesepakatan dan memberitahunya mengenai jebakan tersebut. Namun pada akhirnya, ia tetap naik ditemani oleh Psyche sambil mengobrol dengan Soo Jin melalui telpon di dalam lift. Dan ketika Jun Seo telah bersiap dengan kemunculan Gil Hoa, semua keceriaannya itu pun berubah menjadi kecewa ketika melihat Soo Jin masuk dan merusak kejutannya. Dan ternyata, gadis tersebut bukanlah Jae Hee, melainkan gadis lain yang sengaja digunakan sebagai jebakan untuk menarik perhatian dari Gil Hoa. Setelah peristiwa itu, Dong Woa, Soo Jin, dan juga Gil Hoa kemudian bertemu di arena permainan dan ketiganya pun mulai mendiskusikan mengapa Jun Seo telah membunuh Jung Hoa. Gil Hoa lalu memberitahu mereka mengenai semua rahasia mengejutkan di balik kejahatan Gangnam yang membuat mereka berdua menjadi sangat bingung. Sementara itu, Jun Seo nampak meminta kepala Jaksa Joo Eoi untuk bisa mengendalikan Soo Jir dan juga Dong Woa. Namun Joo Eng sebaliknya menyuruh Jun Seo untuk mendapatkan video dari Jae Heeem sebelum terlambat bagi mereka semua. Di tempat lain, Dong Woa dan Soo Jir nampak mengajak Mun Chul Sung untuk bisa menghindari masalah dengan kantor kejaksaan. Meskipun awalnya ia menolak untuk berpartisipasi, namun dengan sedikit dorongan untuk menyingkirkan pesaingnya, lalu membuat dirinya untuk berpartisipasi. Dan ketika penyelidikan dimulai, Joo Eoi menjadi bingung karena menyadari jika dirinya akan mendapat masalah. Di sisi lain, para anggota geng dari Jang Hoa kini berkumpul di rumah Jang Hoa untuk bisa mencari keberadaan Jae Heeem. Ke esokan harinya, Soo Jin percengah ketika menemukan kedatangan Inspektur Jendram di kantor Joo Eng. Semuanya pun kini menjadi jelas jika semua usahanya selama ini akan menjadi sia-sia. Sementara itu, Gil Haun dan Jae Heeem kemudian mengetahui jika Jun Seo telah menangkap teman-teman mereka. Keduanya pun bersiap untuk pergi ke koloseong untuk bisa menyelamatkan mereka. Setelah semua orang menemukan cara untuk masuk, Jun Seo yang mengetahui kehadiran Jae Heeem kemudian menghajar Jae Heeem dan memperkenalkannya kepada Gil Haun yang telah memasuki ring untuk bertarung. Melihat kondisi Jae Heeem yang babak belur, membuat Gil Haun semakin marar. Namun sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, Dong Wo dan yang lainnya pun masuk untuk menghentikan kegilaan itu. Dan di saat Jun Seo berusaha melarikan diri, sayangnya, Saeki lalu meninggalkan dirinya di depan Gil Haun yang kemudian memukulinya dengan brutal dan tanpa alasan. Dan ketika ia mulai lepas kendali, Dong Wo kemudian muncul dan menghentikannya yang kemudian memberitahukan jika mereka telah menemukan Jae Heeem dalam keadaan hidup. Kemudian setelah semuanya selesai, Jae Heeem kini tengah dirawat dan beristirahat di bawah pengawasan dari Dong Wo. Namun hal mengejutkan pun terjadi ketika Soo Jin menemukan Jun Seo telah terbunuh di kamar rumah sakitnya. Dan segera setelah itu, semua barang di kantornya pun kini diambil dan diamankan oleh Departemen Inspeksi. Dengan penuh amarah, ia kemudian menemui sang atasang untuk menanyakan langsung alasan dibalik semuanya. Namun Joo El lalu mengabaikannya dan menanyakan balik mengenai saksi-saksinya yang telah meninggal selama ini yang membuat Soo Jae dalam kesulitan. Sementara itu, Dong Wo kemudian mendapat panggilan telepon dari putrinya Ye Sun. Namun ternyata, putrinya tersebut telah diculing. Dan permainan barupun kini baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton!